Saya lagi di gereja, lagi beribadah, kemudian pendetanya tiba-tiba ibadahnya berubah dari jalurnya. Dia cuma bilang, dari temanya berubah. Dia cuma bilang, ada satu jemaah di sini yang hatinya penuh dengan sampah. Selamat datang kembali di Marketplace Wism. Bersama saya Fandi dan saya Mithy. Dan hari ini ada sebuah tagline yang sangat menarik banget. From local brand to national brand. Nah, hari ini kita juga kedatangan sepasang suami istri narasumber yang kita sudah gak sabar untuk banyak ngobrol-ngobrol nanti terkait tagline tersebut. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Erika dan juga ada Bapak Hari atau yang biasanya lebih dikenal dengan Bapak Hai. Kita langsung tanya-tanya saja ini ya terkait topik hari ini. Tapi sebelumnya saya penasaran juga nih, sebagai jemaat di gereja Maorsyaron tentunya. Boleh tahu gak selama ini pelayanan di gereja sebagai apa? Bisa Ibu atau Bapak terlebih dahulu? Oke, kita di sini juga sebagai member pengembalaan jemaat dari GMS Rooftop. Dan kita juga pelayanan di Companion sebagai hospitality di GMS Madiun. Wah, benar-benar itu ya. Dari lokal juga, rooftop juga keren. Oke, jadi Pak Hari dan Ibu Erika ini adalah owner dari satu brand yang sebenarnya kita di Jawa dan Bali itu benar-benar sudah tidak asing lagi. Bluder Cokro gitu ya, baru kali ini. Saya juga ketemu dengan, oh, ownernya Bluder Cokro ini seperti ini gitu ya. Seperti itu. Nah, bisa kira-kira diceritakan gimana awal-awal berbisnis, sehingga bisa go nasional seperti sekarang ini. Asal-muasalnya benarnya kan ini dari mama ya, dari orang tua. Mereka merintis dari tahun 80-an, 85-86, kemudian mulai dijual itu di tahun 89. Nah, mulai itu berkembang dari industri home, industri rumah tangga biasa yang hanya bikin paling sehari 10, 20 biji, dijual di pasar. Kadang sehari laku satu, kadang enggak laku, cuman mama itu orang yang gigih, enggak pernah menyerah. Jadi, tiap hari dibikin dan selalu baru, baru, baru. Misalkan jual 10 enggak laku, sisa 8, dibawa ke rumah, dimakan aja di rumah. Nah, berjalannya waktu sampai kemudian mama meninggal di 2004, dan saya kebetulan masih ada sekolah di luar negeri, jadi saya harus balik untuk nerusin bisnis keluarga ini. Jadi dari 2004 secara ofisial di pegawai? Sebenarnya sih, ofisial kita ngurusin di 2012, 2013 ya? 2013. 2013. 2013 baru benar-benar mulai, karena ada sesuatu lah dulu, terus kemudian kita berdua harus merintis dari nol lagi di tahun 2013, itu setelah kita setahun menikah ya. Setahun menikah. Nah, dari kejadian merintis dari nol itu kan tidak dari nol lagi kan, tapi misalnya dari berapa gitu kan, setahu saya sudah ada toko gitu ya, yang berarti tidak dari nol kan, tetapi dari titik tertentu gitu. Dari nol. Dari nol, oh benar-benar dari nol. Sebenarnya kalau dari nol banget sih, enggak karena sudah punya merek ya. Ya, sudah punya merek. Maksudnya itu mereknya sudah dikenal oleh beberapa masyarakat, khususnya waktu itu wilayah Madiun dan Surabaya. Ya, lalu karena ada sesuatu hal, kita produksinya itu maksudnya dari nol lagi, tapi kita setiap hari waktu itu kapasitas hanya bisa maksimal di 200 aja. Karena waktu itu kita hanya start kembali ke dua orang aja. Ya, tim kita waktu itu masih dua orang, jadi satu hari paling maksimal bisa bikin 200. 200 piece ya? Ya, di tahun 2013 itu. Sampai saat ini tempat produksinya masih di Madiun atau di Surabaya? Oh, masih tetap di Madiun. Masih tetap di Madiun, ya. Cuman pindah lokasi. Sudah pindah lokasi. Sudah pindah lokasi. Ya. Nah, gimana caranya kok? Misalnya dengan 200 ini dalam waktu yang singkat, ya kita ngomong ya dalam waktu yang singkat, tahu-tahu sekarang udah ada di mana-mana, outletnya ada di mana-mana, kita lihat di mal ada, di tempat-tempat di tepi jalan raya, juga ada, gitu. Nah, itu gimana ceritanya? Milestone-nya cukup banyak ya yang kita lalui ya. Terutama waktu itu awal, titik awal mulanya itu di tahun 2015, itu mulai banyak sekali peminat itu karena kita mulai taruh pin BBM. BBM itu Blackberry Messenger, ya? Wow. Jadi, langkah pertama waktu itu yang kita lakukan adalah bagaimana supaya customer itu mudah menghubungi kita, gitu. Waktu itu kan bludur cokro itu kan oleh-oleh itu kan satu dos, ya. Ya. Nah, padahal kalau sudah satu dos selalu dimakan oleh orang itu kan yang dipegang rotinya. Dosnya sudah nggak tahu kemana. Nah, jadi waktu itu kita cuma simple aja mikirnya. Supaya orang yang megang rotinya itu tahu, loh kok enak ya? Rotinya kok enak ya? Ini gimana caranya order? Jadi, satu-satunya yang kita lakukan pertama itu cuma naruh pin BBM itu di roti, bukan di kardus. Itu aja sebetulnya, simple. Terus kemudian mulai orang, pertama ya karena kualitas produk ya harus dijaga. Sehingga orang ketika makan itu menjadi marketing yang paling murah, yang free. Sehingga ketika makan, yang dicari pasti aku mau order lagi. Cara ya apa? Nah, di kemasannya itu sudah langsung ada pin BBM. Sehingga customer tinggal add, 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 add. Waktu itu belum punya tim kita, belum punya marketing, belum punya admin, belum punya apa-apa. Jadi, kita berdua megang tujuh BB sampai anu. Tujuh Blackberry, jadi operator gitu. Tujuh gadget, karena kan satu Blackberry itu kalau gak salah minimal dua ribu. Berarti ada empat belas ribu. Jadi, begitu penuh dua ribu, waktu itu kita bisa transfer kalau gak salah ke BB yang lain. Sehingga pin BB-nya itu gak ganti-ganti. Kita transfer, kita transfer sampai akhirnya ada tujuh BB, terus kemudian kita nyerah ya mulai rekrut. Mulai rekrut admin gitu waktu itu. Itu milestone yang pertama sih. Kemudian tahun 2017, kita mulai ngadepin masalah seperti banyak pemalsuan. Karena mungkin sudah mulai dikenal, jadi mulai muncul barang-barang palsu ya. Kurang lebih. Jadi, customer ternyata kesulitan untuk mengidentifikasi mana yang asli, mana yang enggak. Karena ternyata brand kita yang gak konsisten. Jadi, kadang kita pakai logo ini, kadang warna yang merah, kadang warna yang gini, terus kadang kita taruh logonya di tengah, kadang di belakang, kadang di samping gitu. Sehingga ternyata itu gak boleh. Ya, kayaknya kita kalau lihat brand-brand besar itu, dia punya konsistensi brand itu dari warna, font, lokasi. Ternyata banyak guideline-nya. Nah, karena kita itu dua-dua gak ada yang mengerti di bidang itu. Saya di keuangan, gak ngerti sama sekali. Jadi, tahun 2017 itu kita memberanikan pakai brand konsultan. Dan itu pun dari Jakarta. Bukan brand konsultan yang sudah establish gimana, dia juga pasangan suami istri yang punya passion sama dengan kita. Jadi juga, kalau bisa dibilang UMKM juga lah ya mereka ya. Atau startup juga ya. Startup juga, ya. Terus, itu kemudian milestone yang paling besar itu di 2018 ketika kita dikait Garuda. Waktu itu sempat diajak collapse dengan Garuda Indonesia Airlines. Terus kemudian tahun itu juga kita pindah gedung ke tempat yang baru sekarang ini. Oke, dengan tempat yang baru sekarang ini boleh tahu gak kapasitas produksinya pasti sudah gak seperti di awal 2013. Ada pertambahan kalau boleh tahu sampai hari ini kapasitas maksimal. Iya, kapasitas maksimal kalau kita running 24 jam non-stop itu 65 ribu per day. Wow, dari 200 buah menjadi 65 ribu buah. Iya, tapi satu tahun paling kita bisa memaksimalkan produksi itu di peak season ya. Kayak di hari raya-hari raya tertentu aja. Iya, long weekend gitu. Karena kita kan oleh-oleh ya. Jadi kita bergantung sama jumlah orang yang traveling. Oke. Iya. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Dengan toko oleh-oleh ya, apalagi dengan makanan gitu. Biasanya orang-orang itu membatasi diri pada, yaudah ini toko sesuatu yang khas hanya bisa dicari di kota itu. Nah, tapi yang saya penasaran nih adalah kenapa kok Bluder Cokro memilih untuk di medium tetap ada, kuat, tukunya gede, bagus, tapi juga akhirnya buka outlet atau reseller gitu. Pertimbangan, bukankah itu tidak menjadi unik lagi? Tapi, ataukah ada pertimbangan? Yaudah, yang penting kita fokusnya karena permintaan pasar dan bisa handle volume yang besar, yaudah kita layani. Tapi, nah itu apakah ada kontradiksi atau gimana gitu? Itu kekhawatiran kita yang sangat besar yang kemudian dijawab Tuhan. Mungkin suami bisa. Gimana Pak Ari? Iya sih, sebenarnya itu kita takut sih untuk, sebenarnya kejadian ini waktu itu pandemi ya, COVID. COVID itu kita kan, kota Madiun itu benar-benar di blok. Gak bisa keluar dan gak bisa masuk. Lockdown ya? Lockdown. Dan kita, usaha omser kita benar-benar hancur waktu itu dan kita juga bingung harus bagaimana kita melakukan terobosan. Nah, pada saat itu, satu-satunya jalan yang bisa kerjain adalah jual roti ke supermarket. Waktu itu kita kirim ke Jakarta dan pada saat itu supermarket adalah salah satu-satunya tempat diburan bagi masyarakat untuk bisa pergi keluar rumah. Yang memungkinkan cuma bisa ke supermarket nih. Gak bisa kemana-mana lagi. Karena tempat wisata tutup semua ya. Hiburannya cuma ke supermarket. Karena itu yang membantu omser kita untuk bisa naik lagi. Untuk survive. Nah, kekhawatiran kita kan, waduh, kalau kita udah masuk di marketplace seperti itu, apakah nanti yang di Madiun ini akan menjadi berkurang? Karena kan dasarnya kita oleh-oleh ya. Tapi ternyata Tuhan itu ajaib. Dan ternyata kita mau tutup di marketplace, ternyata enggak. Kita omsetnya sama sekali gak berkurang setelah pandemi pun selesai. Gak berkurang sama sekali yang di kota Madiun, bahkan yang di marketplace jauh lebih tinggi juga. Kira-kira boleh tahu enggak berapa persen yang dijual sebagai oleh-oleh dan berapa persen yang di luar Madiun? Sekarang posisi 50-50. 50-50, yes. Kalau 50-50 ya pasti digarap dengan serius gitu ya. Percuali kalau 90-10 gitu mungkin ya. Awalnya kita itu sama sekali gak berani masuk market tersebut. Masuk ke minimarket, masuk ke supermarket itu sama sekali gak berani. Sampai akhirnya pandemi kita dipaksa, terus kemudian kita akhirnya masuk, kita juga plan mau keluar setelah itu. Setelah pandemi kita, ya sudah kita kembali ke seperti dulu lagi gitu. Ternyata rencana Tuhan lain ya. Ternyata setelah kita berani terpaksa dengan terpaksa masuk ke supermarket, setelah pandemi selesai loh kok omsetnya yang di Madiun kok enggak terganggu ya gitu. Kok orang tetap menganggap ini sebagai oleh-oleh. Sehingga malah omsetnya diduplikasi sama Tuhan. Jadi sekarang punya market Madiun, punya market luar. Puji Tuhan. Itu salah satu multiplikasinya. Jadi pandemi yang harusnya, waktu itu kita 3 bulan 4 bulan yang benar-benar hancur total. Tinggal 10% omset itu. Jadi dari yang down itu Tuhan bisa bounce back sampai malah jauh lebih besar dari sebelum pandemi. Apakah ini berarti juga karena produknya ini adalah produk pertama, ini makanan gitu ya berarti kebutuhan pokok. Yang kedua, tipe-tipe bluder ini kan bukan tipe-tipe yang bosenin ya, enggak bikin orang enak. Katakanlah yaudah mau 3 hari sekali atau bahkan mungkin ya 2 hari sekali atau 3 hari makan bluder pun enggak akan enak kan. Jadi teman-teman saya rasa juga harus berhati-hati jangan misalnya copy paste, padahal misalnya produknya beda, itu kan juga strateginya pasti akan beda kan. Ya, betul. Jadi tadinya itu kita khawatir itu karena produk bluder itu nanti jadinya, jangan-jangan jadi komoditas kayak roti tawar gitu ya. Sehingga orang kayak dengan mudahnya membeli, terus akhirnya yang di, orang kayak ngapain ngasih oleh-oleh ini? Kan di sebelah rumahku ada ya, tadinya khawatirannya itu. Terus ternyata pada saat kita tawarkan produk ini yang tadinya oleh-oleh menjadi konsumsi sehari-hari, ternyata kok juga diterima. Karena kalau yang di supermarket itu kita jual tanpa box. Jadi di ecer, berarti kan customer beli itu 1-2 untuk dimakan sendiri, bukan untuk diberikan ke orang lain gitu. Ya, dan mungkin salah satu yang harus kita lakukan terus ya, memperbanyak rasa. Kalau enggak kan gasa merpuliasan. Ya, dulu kita rasa cuma tiga, lalu kita ngikuti keinginan dari anak-anak muda khususnya gitu. Kita waktu itu sempat naik sampai 21 rasa. Wah, iya, sampai 21 rasa supaya ya enggak bosen gitu, supaya enggak bosen. Sampai sekarang 21 rasa atau ada beberapa yang harus di... Seasonal mungkin hanya muncul di beberapa season tertentu. Ya, posisi hari ini di 15. 15 rasa. Ya, beberapa kolaborasi dengan brand-brand tertentu itu ada limited ya, 1 tahun, 2 tahun gitu, lalu kita take down. Jika ada rasa yang kayaknya dimannya kurang, ya kita turunkan, kita ganti dengan flavor yang baru. Seperti itu. Karena kalau lihat market sekarang itu, anak-anak muda sekarang itu hype, nanti hilang, nanti ada ganti lagi, ganti lagi gitu ya. Tetap tapi yang abadi coklat keju itu sudah abadi. Itu enggak finagernya ya. Setelah bosen sampai yang hype-yep itu nanti akhirnya kembali ke coklat lagi. Jadi kebelajaran buat teman-teman ya bahwa, oh boleh kadang-kadang kita berkreasi, tapi sebenarnya kita harus punya satu core produk yang benar-benar jadi andalanya. Jangan hanya karena ngikutin selaranya pasar, terus yang lama ditinggal, itu berbahaya. Seperti itu. Gimana Meti? Boleh tahu enggak, ini bluder cokro sekarang sudah dipasarkan di mana saja. Tadi kalau sempat disebut ada di Jakarta, kemudian di Surabaya juga sudah banyak kan. Apa mungkin ada di luar pulau, di luar kota? Kita sekarang di Jawa-Bali sih. Yang kita punya distribution center, itu ada di Jawa dan Bali. Kalau yang di luar pulau, itu kita melayani tapi hanya via langsung direct to customer ya. End user. Jadi kita bisa pengiriman sampai ke luar pulau bisa. Dengan kemasan yang baru ini, bisa. Dulu enggak bisa. Karena dulu kalau kita kirim itu penyet. Oh gitu. Walaupun dalam box ya? Walaupun dalam box. Karena ketika... Dulu kalau enggak salah kan gitu ya, bluder terus pakai apa? Plastik. Kemasan vakum atau apa gitu ya. Tapi ada isolasi. Isolasi dulu. Itu kan dosnya panjang. Jadi kalau pas di perjalanan itu sama ekspedisinya itu diperdirikan. Kan dia tompok jadi satu. Itu sampai di lokasi paling tinggal 2 cm. Iya, jadi dulu enggak bisa. Tentu kalau kirim ke luar kota, pasti kan harus memperhatikan kualitas juga kan. Apalagi kalau sekarang kita tahu pengiriman ke luar kota biasanya butuh waktu yang lebih lama daripada distribusi di Jawa-Bali mungkin. Kalau sampai ke Kalimantan. Apa mungkin ada hal-hal yang sangat diperhatikan dari tim produksi juga untuk menjaga kualitas. Mungkin buat penonton juga di sini karena tahu ini bisa kirim ke luar kota kan mungkin ada yang tertarik juga. Tapi pasti berpikir barang ini kan biasanya dijualnya fresh. Kalau ke luar kota kan pasti butuh waktu yang lama. Ada ketakutan mungkin atau ada kepikiran gimana nih apa ini pakai pengawet atau enggak. Ya, produk kita sampai hari ini tidak menggunakan pengawet. Jadi kita menggunakan natural preservative ya. Jadi kita memproduksi sedemikian rupa sehingga produk itu tahan lama. Terutama yang pertama itu dari sisi higienis. Jadi jamur itu akan lebih cepat muncul kalau pada saat proses pembuatannya itu enggak higienis. kena tangan, kena bakteri-bakteri sehingga dia lebih cepat berjamur. Tapi kalau kita memproduksinya itu di lingkungan yang higienis, yang bersih, kemudian SOP karyawan itu saat mengerjakan seperti harus cuci tangan setiap berapa jam sekali, kemudian baju seragamnya itu kalau visit ke pabrik itu dia udah kayak astronot. Jadi hanya terlihat mata aja. Terus baju ini harus ada karet di sini sehingga keringat segala macam itu tidak netes gitu ya. Terus kemudian tidak boleh menggunakan SOP, tidak boleh menggunakan perhiasan, tidak boleh pakai hand body dan sebagainya. itu mungkin hal-hal kecil yang dulu saat kita jual fresh itu tidak begitu kita perhatikan ya. Karena kan orang customer beli 1-2 hari dimakan sudah ini. Tapi ketika kita sudah masuk ke luar kota, hal-hal detail seperti itu sangat penting akhirnya. karena ketika sudah ter apa namanya ya ter kena kotoran-kotoran terkontaminasi terkontaminasi ya dari tangan, dari segala macam itu apalagi kalau sudah kena hand body kan biasa cewek-cewek hand body ya segala macam itu usia produknya jauh lebih pendek sih. Ya itu satu hal yang satu hal yang bisa kita lakukan. Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. kita sudah nanya juga ke beberapa konsultan ya, ekspert ya. Kita belajar juga, kita datang seminar ke waktu kemarin kita baru pulang dari Filipina untuk mengikuti seminar juga bagaimana untuk bisa long life tanpa menggunakan pengawet gitu ya. Nanti akan kita terapkan juga di pabrik kita yang baru gitu. Karena butuh beberapa teknologi seperti UV light sebelum di packing, kemudian mungkin bisa pakai oksigen absorber sehingga di kemasan itu kalau oksigennya di absorb maka jamur gak bisa tumbuh. Dan oksigen dia gak bisa tumbuh gitu ya. Terus ada juga bisa di spray pakai alkohol. Tapi kita gak bisa melakukan itu karena kita halal. Kita kalau pakai alkohol nanti MUI kita gak gak lolos gitu ya. Sehingga yang akan kita lakukan paling hanya UV light dan mungkin akan mereplace oksigen di dalam kemasan menjadi nitrogen. Supaya produk bisa lebih awet tanpa menggunakan pengawet kimia gitu ya. Dari berapa tahun ini ya atau belasan tahun ini kira-kira bisa sebutin dua tiga hal apa yang benar-benar yang jadi kasih karunia Tuhan dalam hidupnya Pak Hari dan Bu Erika. Sebenarnya ini sih berawal dari titik balik kita sih ya. Titik balik saya terutama ketika sedikit cerita lah kita waktu itu saya lagi di gereja lagi beribadah kemudian pendetanya tiba-tiba ibadahnya berubah dari jalurnya dia cuman bilang dari temanya berubah dia cuman bilang ada satu jemaah disini yang hatinya penuh dengan sampah penuh dengan sampah sehingga tingkap-tingkap langit ini udah mau terbuka buat dia tapi gak bisa masuk karena sampah-sampah itu menutupi dirinya menutupi hatinya lah ada kepahitan ada gak suka atau benci dengan orang seperti itu ya pada saat itu saya ngomong ini kok ngomong tenang aku ya kok kenang aku aku sama pendetanya gak kenal dia juga gak kenal saya kok ngomongin tenang saya terus sehingga cerita habis itu pulang kebetulan makan bareng sama beliaunya terus dia bilang aku ini ngomong tenang kamu ayo kamu ada something apa yang kamu harus beresin ceritalah sama aku gak tau tiba-tiba aku nangis terakhir aku punya ada sebuah kepahitan yang yang menurut aku itu kepahitan yang belum diselesaikan terus kemudian kepahitan sama orang tua sama papaku terutama kepahitan sama papa sehingga berarti ngomong udah kamu beresin dulu kamu beresin dulu minta maaf yaudahlah itu papamu tapi kalau yang salah papamu yaudah gitu loh kamu sebagai anak minta maaf ya puji Tuhan waktu itu saya langsung ngikutin apa katanya beliau saya datangin papa saya di kota lain saya datang sama Erika saya minta maaf saya minta maaf pokoknya minta maaf atas semuanya saya gak udah gak mau melupakan udah lah forget it lah udah saya mau start dari awal minta maaf kemudian saya married tiga bulan kemudian ternyata papa saya meninggal nah bisa dibayangkan kalau mungkin pada saat itu saya gak membereskan luka batinku pahitanku ini gak beres mungkin ya gak akan bisa seperti ini nah dari situ Tuhan itu bener-bener membukain jalan bener-bener kayak di apa ya istilahnya kalau orang itu kayak kita tuh disuntak air terus sama Tuhan sampai penuh-penuh sampai bingung gitu kok seperti ini ternyata Tuhan tuh kerjanya simpel banget udah lah kamu berserah aja gak usah punya kepahitan akhirnya sampai terakhir ini kita tuh digandeng oleh sebuah brand roti terbesar di Indonesia lah kita gak mau sebutin namanya tapi kita lagi digandeng itu dan saya yakin itu sih jalan salah satu jalan Tuhan buat kita untuk mengembangkan bisnisnya kita ini nah sekarang saatnya kita mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan untuk sesi kita pada hari ini saya tergerak untuk membawakan dari Yese 40 ayat 31 tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru mereka seumpaman Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah hal ini sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut ada sesuatu yang agak berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kita semula bukankah seharusnya menurut kita manusia ini dikatakan seperti ini tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru mereka berjalan dan tidak menjadi lelah mereka berlari dan tidak menjadi lesu dan mereka akan seperti seumama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan ini tidak dibuat dengan main-main atau tidak dibuat dengan sesuatu ketidak sengaja tetapi ada satu pesan penting bagi kita adalah seperti ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru yes karena kita ini adalah manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu yang kita tidak tahu masa depan kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita pada saat yang sama tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan kita mendapatkan satu kesegaran satu inspirasi satu kekuatan yang baru dari Tuhan yang memang adalah maha supra natural hal seperti ini membuat kita melihat bahwa ketika kita dalam posisi kita yang bergerak di bidang-bidang yang natural kita tidak mengerti apa-apa tapi Tuhan Tuhan Yesus dan Rakyat Kudus akan membisikkan sesuatu kepada kita menuntun kita bahkan terkadang menutup jalan kita kita tidak tahu kenapa kok ditutup nah tetapi kalau kita punya sikap hati yang benar kita akan mendapatkan kekuatan yang baru seperti apa Tuhan akan memberikan satu hal yang menjadi sesuatu yang kita idam-idamkan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya kita seakan-akan menjadi Tuhan bawa ke satu dimensi yang sangat-sangat tinggi overcome melampaui orang-orang yang lain dan itu sesuatu yang kita benar-benar idam-idamkan benar-benar kita mimpikan dan yes Tuhan bisa jadi akan membawa kita ke sana tetapi kalau pun Tuhan tidak membawa kita ke sana Tuhan juga bisa menuntun kita dan kita bisa berlari dan tidak menjadi lesu kita akan berlari dan bisa jadi kita akan berlari lebih cepat daripada orang-orang yang lain dimensi yang dibawakan Tuhan selain kita bisa terbang kita juga bisa lari dan orang-orang yang lain mungkin tidak bisa mengimbangi kecepatan lari kita karena kita berlari bersama dengan Tuhan tapi misalnya kalau itu pun tidak terjadi kita tetap akan bisa berjalan dan tidak menjadi lelah ada satu kata kunci di sini tidak ada kata berhenti Tuhan akan membawa kita bisa naik terbang bisa berlari dan bisa berjalan tetapi tidak ada kata berhenti oleh karena itu bagi masing-masing dari kita Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita ini terjebak dalam zona nyaman mager males gerak kita berhenti kita putus asa dan sebagainya Tuhan tidak mau itu orang-orang yang menantikan Tuhan akan selalu aktif akan selalu dinamis akan selalu bergerak dalam kuat kuasanya jadi intinya juga kita ini tidak apa ya kita ini terbuka akan teguran Tuhan gitu ya khususnya bisa lewat pemimpin rohani bisa lewat pembimbing Tuhan dan sebagainya dan salah satu juga yang saya tahu bahwa sempat diviralkan ada ini ya pengalaman dari netizen gitu ya dengan bungkus kemasan yang seperti sekarang ini ternyata dibuka dikasih susu gitu ya terus itu ternyata dilihat oleh jutaan dan Tuhan bawa Anda berdua ke satu dimensi yang lebih lebih terkenal lagi seperti itu setiap milestone Bruder Cokro ini itu sebetulnya kalau dibilang ditanya secara teknis itu apa yang kalian lakukan gitu ya sebetulnya yang kami lakukan ini hanya taat gitu ya taat dan selalu berpikir berusaha untuk berpikir positif terhadap semua ancangan Tuhan ini kejadian-kejadian yang menurut kami itu negatif tetapi ternyata sudah berkali-kali itu menyerang kita ya ada mulai dari problem pertama itu kita kena masalah lingkungan kena masalah lingkungan intinya kita dilarang beroperasi lagi di lokasi yang lama sehingga kita waktu itu digeruduk berapa orang ya 12 12-an orang ke pabrik itu intinya gak boleh dari sisi limba salah dari sisi ini salah ya memang karena waktu itu kita produksinya itu di dapur rumah jadi sebelum kita pindah industri rumah tangga karena permintaannya sangat tinggi gitu sehingga kita kan memaksakan suatu tempat yang gak 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 memadai gitu ya sehingga waktu itu nego suami nego dengan dinas yang terkait kita diberi waktu satu tahun untuk pindah karena gak mungkin kalau membenahi yang disitu berarti saya harus tutup sehingga kita waktu itu nego akhirnya puji Tuhan diberi waktu untuk untuk pindah itu itu yang membuat kita sekarang pindah ke memberanikan diri untuk pindah ke lokasi baru padahal awalnya kita mau pindah itu tuh aku tahu sendiri kalau orang itu sudah terkenal di tempat itu gitu ya legenda gitu legendaris mau pindah itu kata orang-orang nanti apa kalau orang dunia bilang ho gine lain ayatnya lain terus gitulah terus waktu itu kita akhirnya kekhawatiran mau pindah pun gak berani tapi kalau Tuhan tidak mendatangkan ya mengizinkan itu dinas itu datang ke kita mungkin sampai hari ini kami masih di zona nyaman ya sehingga gak mungkin ada pertumbuhan yang seperti sekarang ya itu kejadian yang pertama kejadian yang kedua itu covid tadi seperti yang sudah dijelasin sehingga dikasih market baru yang ketiga ya ini yang kemarin bikin menjadi sebuah berkat buder siram yang viral itu karena tiba-tiba tiba-tiba semuanya tiba-tiba karena gak tahu gimana kok izin industri rumah tangga kami PIRT kami itu di stop tidak tidak diperpanjang dengan alasan kamu sudah bukan industri rumah tangga katanya sudah harusnya sudah BEPOM waktu itu saya dalam hati masih gak terima kami ini brandnya masih kecil dibanding brand-brand yang ternama lah saya gak bisa gak sebutkan ya mereka semua masih PIRT kok kami sudah dipaksa untuk BEPOM tapi ya sudah kita gak bisa membandingkan karena memang waktu itu kejadiannya menyerang kami akhirnya singkat cerita suamiku datang ke Pak Wali Kota untuk minta perpanjangan tolonglah ini diperpanjang dulu supaya kami punya waktu untuk mengurus BEPOM karena mengurus BEPOM itu butuh waktu satu tahun lebih itu baru ngurusnya belum mengikuti persyaratan-persyaratannya kemasan kami yang lama itu tidak tidak bisa tidak memenuhi syarat BEPOM karena waktu itu kami hanya pakai plastik terus disolasi sehingga banyak kontaminasi debu hewan dan lain-lain sehingga kami harus ganti kemasan lalu kemudian untuk bisa BEPOM itu harus dilepkan dilepkan harus ada ingredients harus ada nutrition fact kemudian harus ada berat bersih dan segala macam gitu ya sehingga kalau kemasan lama juga gak memungkinkan itu mau ditaruh di mana tulisan gitu ya kalau yang lama kan kita cuma pakai selembar kertas dulu itu kita nge-print sendiri kertasnya di rumah saya sampai punya mesin potongan fotokopi setiap hari kita motongi guntingi sendiri pertama itu kan terus akhirnya kita dipaksa untuk kreatif gitu ya bagaimana ini kemasannya harus ganti nah waktu itu Tuhan kasih hikmat waktu kita jalan-jalan ke luar negeri ngelihat kemasan-kemasan di luar itu semuanya kok sudah pakai mika pakai seal gitu ya akhirnya waktu itu satu-satunya yang bisa kita lakukan itu kok pakai mika ini ya jadi Tuhan kasih hikmat itu pakai mika ini padahal waktu itu kita mikir pakai mika oh awalnya mikirnya mau pakai plastik yang di kembung yang ditiup begitu kita coba kok jualek jualek terus habis itu karena bruder itu very rich in apa butternya sehingga kalau pakai plastik kembung itu kalau dia goyang itu cemat apa ya namanya minyaknya nempel-nempel jualek ya kelihatan kayak kotor gitu terus akhirnya kita ganti kemasan ke yang mika ini waktu itu juga masih bingung ya pacaran utope ya masa habis pakai mika terus di plastik terus di seal terus di gimana kita waktu itu masih bingung dengan segala macam kita coba sampai akhirnya Tuhan itu cuman kasih apa pencerahan gitu ya lagi minum minum kopi gitu loh lagi minum nunggu nunggu orang produksi kok bikin nung kopi ini kita kok enak ya di seal gitu kenapa ya kok gak berdua kita di seal aja gitu supaya simple dan cepat gitu terus akhirnya ya itu muncullah singkat cerita muncullah kemasan yang sekarang pun itu tidak menyelesaikan masalah langsung karena harga kemasan itu empat kali lipat dari yang yang lama berarti saya harus naik harga naik harga tantangan selanjutnya gitu ya terus kemudian masalah di size jadi bug jadi bulky customer itu waktu kita trial trial kita minta pendapat itu susah sekarang masuk ke tas susah sekarang susah sekarang kalau makan sambil nyetir ada isa terus sekarang kalau makan cokro itu harus cuci tangan kan harus dikeluarkan rotinya jadi waduh kok isunya juga banyak ya Tuhan ini harus gimana terus kemudian belum lagi isu oleh-oleh customer kan bawa jadi makin besar dulu bawa cokro aja udah sulit kan ya karena dosa yang besar segala macam kok sekarang jadi malah makin besar akhirnya kita turunkan yang dulunya isi 10 jadi isi 8 kita meeting dengan tim kita akhirnya sepakat ya sudah gak apa-apa omset turun 20% karena kalau orang biasa beli 5 dos isi 10 kan tetap akan beli 5 dos isi 8 dong otomatis kan pasti omset kita akan turun 20% itu kita semua sudah prepare secara manusia kita sudah prepare ya sudah kita gak punya jalan lain ini jalan terbaik meskipun harus dengan segala konsekuensinya ini jalan terbaik akhirnya tim kita meeting kita pikir lagi kita harus menemukan fungsi lain dari Mika ini kalau enggak customer akan melihat ini sebagai sisi negatif yang dicercai itu ukurannya belum limbahnya kan jadi banyak banget kan yang environment dia sangat peduli dengan lingkungan itu juga marah gitu dengan penggunaan kemasan kita segala macem kita harus menemukan fungsi lain akhirnya tim kita meeting ditemukan love loader siram itu kita harus bikin ini jadi mangkok gitu jadi mangkok makanya harus disirem pakai susu tak pikir pertama-pertama ambil sama suamiku masuk susu disirem ya eh masuk apa roti disirem ya apa rasa nih ya gitu kita waktu itu agak ragu-ragu yakin dong orang mau makan gini akhirnya kita mencoba akhirnya enak ya ternyata enak ya waktu itu akhirnya kita mulai penasaran kita siram pakai bajigur kita siram pakai medang ronde pakai cemoe pakai kopi pakai apa ya kita coba semua enak semua iya terus akhirnya wah luar biasa ya Tuhan kasih solusi itu tidak pernah muncul di pikiran kita sebelumnya terus akhirnya tim kita mulai ya wes ayo kita coba ajarkan ke customer gimana cara makan bluder yang baru akhirnya tim kita meronce ini bukan suatu kebetulan ya kita orkestra sebetulnya di belakang ini tuh kita juga mengatur siapa yang akan memposting duluan di tiktok di instagram nanti siapa yang nyawut mengikuti ini dibikin seolah-olah bukan dari kita social engineering seolah-olah bukan dari kita kami udah siapkan budget kami udah siapkan kira-kira 20 lebih tiktokers yang akan sawutan itu tapi ya itulah tetap kuasa Tuhan yang bekerja yang bekerja muzizat Tuhan baru sampai tiktokers ke tiga pokoknya budget saya belum habis baru disahat dengan artis-artis nasional ya waktu itu saya sebut gak apa-apa ya nama artis-artis ini ada Rahel V nya ada 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 citra kirana saya sendiri gak tahu karena saya gak pengguna tiktok ya dan gak mengikuti dunia perartisan gitu tapi ternyata begitu di posting sama mereka jadi viral semua teman-teman pada ngirim ke kita terus kita lihat akhirnya saya download tiktok mau gak mau ya saya download tiktok saya lihat wih 30 juta viewer 40 juta 50 juta 60 juta sampai 100 juta viewer kemarin itu viral itu jadi apa yang saya khawatirkan sebelumnya kayak dimentahkan gitu sama Tuhan kamu ya dibilangnya jangan khawatir khawatir harga khawatir omset turun khawatir masalah cupnya kemasan baru yang begitu tidak efisien secara size gitu ya khawatirnya banyak yang kita pikirkan tapi ternyata dalam waktu 2 bulan Tuhan kasih jawaban 3 bulan kekhawatirannya sama sekali gak ada omset kita yang dibikin berlipat-lipat luar biasa Tuhan itu ya kita selalu diajari terus sama Tuhan untuk sudah lah tak atau aja jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri otakmu itu terbatas kita kan cuma bisa meeting kita khawatir kita kasih solusi ini solusi ini eh solusi Tuhan wow dari yang kita bayangkan dan kita pikirkan ya itu apa keberakan Tuhan yang terakhir yang baru saja kita alami dan masih bersambut lagi karena itu viral sehingga mengundang banyak-banyak brand nasional akhirnya melirik gitu ya kan akhirnya banyak yang minta kolaborasi dari merek-merek susu kemudian ada dari beberapa merek minuman-minuman itu sudah mulai minta kolaborasi karena viral akhirnya kita gak perlu ngetok pintu mereka mereka sudah kenal brand kita ya nah ini yang terakhir yang tadi disampaikan oleh suami ada salah satu brand yang kita masih belum bisa sebutkan akan bekerja sama dengan kita dan dengan adanya kedatangan dari brand nasional ini akhirnya semua timeline yang sudah kita atur untuk lima tahun ke depan itu sama Tuhan di yang awalnya mau bikin outlet kita itu mau bikin outlet di exit toll exit tollnya Madiun gitu kita sudah plan 2026 ini ya harusnya sudah berdiri kenapa karena kota Madiun itu kan bukan kota wisata sehingga kalau kita mau bergembang di kota Madiun ini kan susah apalagi kita oleh-oleh ya weh kita yuk jemput bola kita mendekatkan diri ke highway gitu kan supaya orang itu deket kalau mau beli kita sudah bikin plan itu 2026 2028 begitu kedatangan ini berubah lagi karena kita bikin outlet ini kan untuk mengembang untuk supaya dijual kemana lagi produk kita karena pabrik saya kan belum maksimal kapas produksinya masih banyak idle time sehingga kita coba bikin outlet baru lagi ternyata Tuhan sediakan customer yang lain nah karena kedatangan brand ini sehingga kapasitas produksinya enggak cukup kalau saya bikin outlet ini tanpa bikin pabrik yang baru sehingga dioper-uprik jadi akhirnya kita setelah kerjasama ini akhirnya kita ganti kita harus bikin pabrik dulu sebelum bikin outlet kayak gitu ya tapi dengan pengalaman kita selama ini akhirnya kita kayak berusaha untuk ikut alurnya Tuhan Tuhan ngomong apa Tuhan suruh kita kemana kita taat nanti kalau oh iya dengan brand ini kita awalnya takut takut satu tahun kita enggak kasih jawaban kan kata orang-orang itu kalau kerjasama dengan brand nasional itu hati-hati kamu nanti maringannya dicaplok habis ini diambil alih mereka itu jahat kejauh gini-gini satu tahun kita bergumul kita enggak kasih jawaban kita diemkan direkturnya datang sendiri ke tempat kita datang sendiri tapi kita enggak jawab sampai akhirnya satu tahun kemudian kita beranikan diri Tuhan itu meneguhkan lah meneguhkan dengan beberapa caranya akhirnya kita kalau Tuhan izinkan ini bukan kebetulan direkturnya sampai datang ke tempat kita ini bukan kebetulan Tuhan akan lindungi kita ini kita belum tahu karena kita belum belum running rencananya kalau everything on time will be akhir tahun ini produk itu launch gitu ya sehingga segala kekhawatiran sudah kita serahkan ke Tuhan kita enggak mau kayak dulu lagi aku takut untuk segala sesuatu yang enggak penting kita mau ikut rencana Tuhan ini tanpa terasa kita beneran over time tapi mungkin kapan-kapan part 2 ya sepertinya masih banyak hal yang bisa diceritakan kita bisa belajar banyak dengan hal seperti ini oke mau enggak mau kita harus tutup ini kita akan pikirkan part 2 nya gimana nah sekarang bisa minta tolong Pak Bahari untuk doakan jemaat yang sekarang mungkin lagi seraget dengan porsi atau sekarang kapasitasnya mungkin masih kecil sekarang bukan apa-apa tapi begitu melihat ini dan terinspirasi minta Tuhan untuk tolong mereka juga untuk bisa punya kapasitas yang lebih dan lebih lagi silahkan Pak bisa oke mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas hari ini ya Tuhan kita bisa biskon hari ini kiranya dengan biskon ini bisa menguatkan bagi semua yang melihat biskon ini ya Bapak kami tahu semua orang akan menghadapi sebuah masalah dan apapun masalah itu kami yakin ya Tuhan tidak akan melebihi dari kekuatan kita dan apapun yang terjadi Tuhan itu hanya semua karena rencana dan rancanganmu ya Tuhan ajarkan kami untuk taat ya Bapak ajarkan kami untuk selalu mengikuti kata hatimu dan biarkanlah Rauh Kudus yang selalu membimbing langkah-langkah kami ya Tuhan bahwa sesuatunya akan indah pada waktunya bahwa sesuatunya hanya karena anugerahmu ya Tuhan terima kasih ya Bapak engkau kuatkan kami semua engkau bimbing kami semua ya Bapak tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan berikanlah kami penglihatan yang jelas ya Bapak hidarkan kami dari marah bahaya sehingga semuanya hanya karena anugerahmu terima kasih ya Tuhan dan seluruh doa ini kami aturkan terima kasih ya Tuhan jadi kita belajar buahnya hari ini ya benar-benar apa yang Tuhan beri ke beliau berdua dan hal-hal yang sangat-sangat praktis sangat teknis sehingga saya yakin teman-teman juga bisa belajar dengan maksimal benar sekali dan saya juga mengingatkan kembali kepada audiens untuk jangan lupa untuk subscribe like, komen share ke semakin banyak orang agar semakin banyak juga orang yang diberkati melalui video ini kami juga ada available di instagram kami at GMS BISCON Anda juga bisa follow kami tunggu laporan-laporan kemenangan dari Anda juga oke tibaasannya kita untuk berpisah see you bye-bye God bless ya God bless God bless